Intro Sampaikan terus berulang kali oleh Gus Halim bahwa Pembangunan desa untuk SDM dan kemudian untuk pertumbuhan ekonomi Dan jelas kalau untuk desa itu adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata Karena memang salah satu keunggulan dari desa itu memang pemerataannya itu Jadi salah satu penyangga atau buffer yang utama di Indonesia itu adalah desa Ketika di kota relatif pertumbuhan ekonomi tidak merata Nah pertumbuhan ekonomi yang merata itu di banyak pihak Itu dikaitkan dengan kelembagaan Makanya kalau dulu di kementerian desa ada Pak Dirjen Erani Sekarang di Sekretariat Wakil Presiden Itu selalu menyarankan adanya kelembagaan desa untuk memastikan Pertumbuhan ekonomi desa itu merata Dan apa namanya Ya ada banyak aspek yang perlu disampaikan dalam hal kelembagaan Tapi beberapa pengetahuan-pengetahuan terakhir itu menunjukkan bahwa Memang tidak ada yang otomatis Tapi mengetahui bagaimana cara kerja Terutama dana Kemudian yang berikutnya adalah modal itu menjadi penting Dan salah satu yang rencananya akan di tagging atau diberi penciri Mengenai dari desa itu memang di level nasional Itu adalah BUMDES Mengapa dalam pendaftaran BUMDES Itu harus ada nama BUMDES Itu usulan dari BPS Pada waktu Gus Halim Menyajikan antara lain rancangan SDG Desa Pendataan SDG Desa Maupun bagaimana supaya di KBLI Klasifikasi Baku Untuk Indonesia Untuk klasifikasi baku untuk usaha di Indonesia itu Kelihatan dari desa Dan kemudian salah satu yang diingat itu waktu itu adalah BUMDES Di kooperasi itu ada nomor KBLI khusus Ada tiga nomor KBLI yang di situ ada kooperasi Kemudian ketika Gus Halim ditanya Kalau BUMDES ingin ada nama sendiri Itu sekaligus membatasi Bidang usaha BUMDES Apakah ada bidang usaha BUMDES yang memang sengaja dibatasi Karena jawabannya adalah tidak ada yang dibatasi Maka kemudian BPS mengusulkan Kalau begitu Depannya diberi nama BUMDES saja Jadi Apa namanya Semuanya ada BUMDES BUMDESA BUMDESA bersama Tapi kan namanya tetap BUMDESA Sehingga ketika ditarik Datanya Itu kata kunci BUMDES Kemudian nanti sama-sama akan muncul Peran BUMDES Dalam PDB Nasional Jadi Itulah sebabnya di dalam pendaftaran Akhirnya semuanya otomatis Depannya ada nama BUMDESA Supaya nanti Ketika ditarik oleh Kementerian Investasi dan BPS Langsung kelihatan Perannya dalam PDB Nasional Dalam kesempatan itu disampaikan juga bahwa Bagaimana kalau keseluruhan desa Peran desa dalam PDB Nasional Itu Secara Ya pada saat itu ya Bulan-bulan Apa Teri bulan pertama 2021 Itu jauh lebih rumit Karena Apa namanya Tidak hanya aspek Yang bersifat Apa Usaha Dan usaha Yang terdaftar Dalam KBLI Sehingga bisa ditarik Artinya itu terdaftar Di dalam Kementerian Investasi Gitu Terutama disitu Sehingga kemudian bisa Ditarik Datanya Atau satu survei Yang harus dilakukan secara Kontinu kepada Usaha yang di desa Nah karena itu sangat menyulitkan Padahal ini penting Bagi desa Maka kemudian di dalam SDC desa Ada SDC desa ke delapan Yang komponen pertamanya itu adalah PDB PDB Pendapatan sebetulnya Nama aslinya kan pendapatan domestik Bruto Tapi itu Sekaligus Digunakan Ketika Dilihat ada pertumbuhan Yaitu Membandingkan PDB Saat ini Dibanding PDB Sebelumnya Itu Menjadi indikasi Yang orang sering Menyampaikan Nilai tambah Jadi nilai tambah Di desa Nah nilai tambah itu Bagian Yang sangat Umum Untuk melihat Apakah Desanya Tumbuh secara Ekonomi Atau tidak Tentu saja itu Artinya butuh Waktu Minimal 2 tahun Minimal 2 tahun Untuk bisa memperoleh Angka Pertumbuhan ekonomi Tapi Paling tidak Setiap tahun itu Perlu ada Supaya Desa Supaya desa Bisa Melihat PDB nya Berapa Dan kemudian Ketika tahun berikutnya Membanding Pertumbuhan ekonomi Pada level Desa Pertumbuhan ekonomi Level desa Berarti Sekaligus Menunjukkan Nilai tambah Dari berbagai usaha Di desa Apakah Desa saya ini Menguntungkan Atau tidak Misalnya seperti itu Salah satu Alasan Kenapa Di kementerian desa Ada Direkturat jenderal Ekonomi Dan investasi Pengembangan ekonomi Dan investasi Desa Karena memang Dilihat bahwa Salah satu Jalan Supaya Desa itu Segera Atau lebih cepat Untuk Mandiri Dimulai dari Ekonomi Ya seperti itu Seperti itu Kemudian Tadi Disampaikan di awal Bahwa Salah satu Keunggulan desa Itu memang Pada aspek Pemerataan Hasil Pembangunan Bahkan Ketika Dana desa itu Disalurkan Dengan nilai Yang sama Dengan APBDES Anggaran pendapatan Di APBDES Pada tahun 2024 Jadi di 2025 Eh 2014 Di 2015 Itu Dana desanya Sama dengan APBDES Di 2014 Relatif sama Begitu Itu Salah satu Seperti biasa Para Akademisi Kemudian Para Pengamat Itu Melihat Risikonya Risikonya Adalah Kurva Kusnets Yaitu Ketika Anggaran Finansial Dana Masuk ke Satu Wilayah Kemudian Membangun Maka Wilayah itu Secara ekonomi Akan menjadi Panas Mungkin Tidak Sampai Overheating Tapi Ada Inflasi Yang Tinggi Dan Sebagainya Sehingga Akhirnya Ketimpangan Itu Akan Menjadi Meningkat Dan Itu Tidak Salah Ternyata Benar Meningkat Tapi Meningkatnya Sangat Sangat Sedikit Yang Kalau Kita Gunakan Dua Angka Di Belakang Koma Itu Relatif Tidak Berpengaruh Itu Salah Satu Yang Menarik Untuk Apa Namanya Menjadi Pelajaran Menarik Bagaimana Desa Bisa Menyerap Investasi Menyerap Apa Namanya Itu Menyerap Tambahan Dana Yang Masuk Itu Tanpa Meningkatkan Tanpa Meningkatkan Apa Namanya Itu Ketimpangan 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 Ekonomi Dan Sosial Yang Ada Di Desa Jadi Ketimpangannya Itu Masih Relatif Rendah Dan Tetap Rendah Terus Sampai Relatif Sekarang Jadi Karena Itu Tidak Apa Namanya Tidak Terlalu Mengkhawatirkan Peluang Adanya Investasi Ke Desa Tapi Ada Satu Pengalaman Di Tahun 71 Ketika Yang Mendapatkan Yang Mendapatkan Investasi Itu Terutama Golongan 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 Memiliki Usaha Jadi Golongan Yang Memiliki Usaha Di Desa Itu Dalam Satu Tahun Itu Ketimpangan Di Desa Di Tahun 71 Melebihi Langsung Melebihi Ketimpangan Di Kota Nah Mengapa Itu Terjadi Terjadinya Kalau Saat Ini Diperkirakan Dengan Melihat Datanya Itu Di Salah Satu Di Desa Itu Hampir Semua Dana Desa Itu Dipakai Untuk Benda Umum Infrastruktur Yang Dipakai Untuk Semua Seandainya Itu Dipakai Terutama Untuk Modal Beberapa Orang Atau Kelompok-kelompok Yang memang Disitu Isinya Pengusaha Di Desa Mungkin Ketimpangan Jadi Meningkat Jadi Dan Salah Satu Ada Dua Cara Untuk Menilai Soal Ketimpangan Di Desa Yaitu Ketika PDB Desa PDB Desa Itu Selalu Dilihat Harus Merata Dan Yang Kedua Adalah Yang Nanti Nomor SDC Desa Berikutnya Nomor 10 Yang Tentang Kesenjangan Atau Ketimpangan Di Desa Yang Menggunakan Koefisien Atau Indeks Jadi Ada Dua Indikator Itu Makanya Disini Disebut Bahwa PDB Desa Kenapa Disebut Di Atas 30 Juta Per Orang Pertahun Jadi Kalau 30 Juta Per Orang Pertahun Itu Sebetulnya Artinya Setiap Orang Rata-rata Ada Semacam Pendapatan Karena Ini Bukan Pendapatan Tapi Ini Sebetulnya Semua Ekonomi Yang Ada Di Desa Itu Semacam Mendapatkan Apa Namanya Itu Kue Ekonomi Itu 30 Juta Kalau Dibagi 12 Itu Berarti 2,5 Juta Lebih Gitu Kemudian Sisanya 40 Dibagi 12 Berarti Sekitar 2,5 Lebih Belum Sampai 3 Juta Tapi 2,5 Lebih Per Orang Di Desa Per Bulan Kalau Dihitung Per Bulannya Seperti Itu Per Bulan Per Orang Itu Satu Tingkatan Yang Sangat Tinggi Yang Di Tahun 2019 Itu Pernah Dihitung Bahwa Kalau Desa Ingin Sangat Berperan Di Dalam Perekonomian Nasional Itu Waktu Itu Ya Ada Kebutuhan Untuk Meningkatkan Meningkatkan Pendapatan Per Orang Per Kapita Per Desa Itu Empat Kali Lipat Di Tahun 2019 Itu Waktu Itu Nilainya Sekitar 700 Ribu Kalau Kali Empat Berarti Sekitar 2,8 Juta Per Orang Per Bulan Itu Hasil Kajian Itulah Yang Kemudian Digunakan Disini Supaya Bisa Di Atas Rata-Rata 30 Juta Per Orang Per Tahun Atau 2,5 Juta Lebih Per Orang Per Bulan Saat Ini Berapa Saat Ini Menurut BPS 900 Ribuan Per Orang Per Bulan Kalau Dibandingkan 2,7 Berarti Masih Harus Meningkat 3 Kali Lipat Lagi Padahal Selama 8 Tahun Ini 7 Tahun Menuju Tahun Kedelapan Itu Baru Naik 70% Sementara Ada Kebutuhan Naiknya Itu Tanda Lagi Tiga Kali Lipat Jadi Memang Perlu Strategi Yang Sangat Khusus Terutama Untuk Pertumbuhan Ekonomi Desa Kemudian Kenapa Perlu Disebut Rata-rata Karena Memang Dengan Angka Seperti Itu Kemungkinan Desa Akan Melaju Dengan Cepat Apakah Ini Mungkin Seperti Biasa Semuanya Dikalkulasi Sehingga Kita Akan Melihat Peluang-peluangnya Di Desa Kedung Rejo Ini Contohnya Ini Di atas 30 Juta Ini Disebut Tercapai 100% Ini Angka Yang Saat Ini Masih Dikoreksi Karena Sebetulnya Kalau Di Desa PDB Menghitungnya Dua Sisi Yang Satu Menghitung Dengan Sisi Usaha Warga Yang Satu Menghitung Dari Sisi Jenis-jenis Usaha Yang Satu Menghitung Dari Sisi Pengeluaran Yaitu Pengeluaran Oleh Pemerintah Oleh Swasta Dan Oleh Masyarakat Ditambah Dengan Pajak Tapi Karena Di Desa Semua Pajak Itu Kemudian Ditarik Keluar Yang Kembali Ke Desa Adalah Bagi Hasil Sebagian Pajak Dan Itu Sudah Masuk Dalam APBDES Untuk Anggaran Pendapatan Jadi Khusus Untuk Pajak Begitu Ada Di Dalam APBDES Anggaran Pendapatan Kemudian Berapa Anggaran Atau Keuangan Dari Pemerintah Kalau Di Desa Juga Mudah Dihitungnya Adalah Yang Ada Di APBDES Jadi Di APBDES Sudah Ada Pengeluaran Pendapatan Pendapatan Pajak Pajak Kemudian Sudah Ada Pendapatan Dari Pemerintah Desa Kemudian Ada Penghitungan Mengenai Ekspor Dan Impor Berapa Dana Yang Masuk Dan Dana Yang Keluar Jadi Di Desa Yang Seperti Itu Langsung Terekam Di Dalam Usaha Dan Pendapatan Warga Misalnya Salah Satu Yang Masuk Pendapatan Di Desa Itu Adalah Dari Migren Misalnya Seperti Itu Dari Migren Entah Itu Dari Luar Desa Luar Kota Ataupun Yang Datang Dari Luar Negeri Seperti Itu